Intro Halo viewers, balik lagi di channel F-Production Jadi pada video kali ini, saya bakalan ngasih tau kepada kalian Cara mengatasi lag saat bermain game Mobile Legends Sebenernya tips ini gak cuma buat main Mobile Legends doang sih Tapi juga buat main game-game lainnya ya temen-temen Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke cara yang pertama Oke guys, cara yang pertama ada di layar utama HP kalian Jadi yang harus kalian bersihkan disini adalah aplikasi di latar belakang HP kalian Buat kalian yang gak tau aplikasi di latar belakang HP kalian itu Biasanya kalau kalian habis mainan atau habis kebuka aplikasi Dan kalau kalian udah selesai menggunakan aplikasi itu Biasanya aplikasi itu masih nyangkut di latar belakang HP kalian Sehingga RAM HP kalian itu terbagi untuk menjalankan aplikasi yang ada di latar belakang kalian Dan juga RAM kalian itu juga terbagi untuk menjalankan game yang sedang kalian mainkan Cara menghapusnya gampang, kalian langsung aja lihat di bawah Ada apa namanya, di navigasi bar di bawah Ada 3 icon, yaitu icon kembali, icon home atau icon ke layar utama HP kalian Dan juga ada icon kotak Gak tau kalau di HP kalian logonya apa ya temen-temen Jadi kalau di logo HP saya ini logonya kotak Jadi tinggal kalian klik aja logo yang kotak ini Dan disini adalah aplikasi yang di latar belakang HP kalian Cara menghapusnya gampang, tinggal kalian klik aja tuh Misalnya ada yang tanda X Kalian bisa klik itu atau kalian bisa slide satu persatu seperti ini ya temen-temen Kalian bisa slide seperti itu Kalau mau cepat kalian tinggal klik yang tombol bulat Yang X itu ya temen-temen Tinggal kalian klik saja Nah kalau misalnya kalian sudah menghapus aplikasi di latar belakang HP kalian Biasanya RAM kalian itu sudah lumayan lancar Untuk menjalankan gamenya ya temen-temen Jadi RAM HP kalian itu udah gak kebagi lagi Dengan aplikasi-aplikasi yang gak penting yang berada di latar belakang HP kalian Lanjut ke tips yang kedua Oke guys untuk tips yang selanjutnya masih ada di layar utama HP kalian Disini saya belum masuk ke dalam gamenya Jadi yang kalian harus lakukan adalah Kalian bersihkan HP kalian menggunakan aplikasi pembersih yang ada di HP kalian Kalau misalnya di HP kalian gak ada aplikasi pembersih Kalian bisa download dulu di Google atau di Google Play Store Banyak banget disana aplikasi-aplikasi pembersih Seperti Nox Cleaner dan yang lain-lain ya temen-temen Kalau misalnya di HP kalian sudah ada aplikasi pembersih Kalian langsung buka aja aplikasi pembersih di HP kalian Disini saya juga ada aplikasi pembersih Ya namanya pembersih ya temen-temen Jadi langsung saja kalian tab aplikasi pembersih tersebut Dan disini biasanya langsung membersihkan sampah-sampah yang ada di HP kalian Misalnya kalian habis update aplikasi atau update game Biasanya sampah-sampahnya numpuk disini Karena ada data yang masuk dan ada data yang dihapus juga Disini langsung saja kalian bersihkan atau kalian clear aja ya temen-temen disini Oke guys untuk cara yang ketiga ya itu Kalian aktifkan mode game di HP kalian Kalau HP kalian gak ada mode gamenya Kalian bisa aktifkan mode malam Atau kalian bisa mengubah suara HP kalian itu Mengubah nada dering HP kalian Maaf Mengubah nada dering HP kalian menjadi hening ataupun senyap ya temen-temen Caranya bagaimana? Caranya kalian langsung klik volumenya Tombol volumenya kalian tinggal kalian klik Nah disini di tombol volumenya ini ada opsi ya temen-temen Kalau di HP saya ada opsinya Jadi kalian bisa Ada mode jangan ganggu Yaitu mode jangan ganggu Atau mode malam itu sama aja ya sebenernya ya temen-temen Jadi kalian bisa aktifkan itu Gunanya untuk mencegah notifikasi-notifikasi gak jelas Seperti notifikasi dari operator Dan notifikasi-notifikasi grup dari whatsapp Gak masuk ke dalam HP kalian saat kalian bermain game Jadi ini juga untuk membantu kalian agar kalian fokus saat bermain game Dan tidak terpengaruh oleh notifikasi pop up dari operator atau dari whatsapp Yang gak jelas-gak jelas ya temen-temen Sama seperti mode game ini juga Kalau misalnya mode game itu bedanya paling untuk mempercepat game di HP kalian juga Oke guys untuk tips yang selanjutnya ada di dalam gamenya ya temen-temen Jadi kalian buka dulu game di HP kalian Mobile Legends di HP kalian kalian buka dulu Dan yang kalian lakukan adalah kalian menuju ke menu settings Atau ke setelan ya temen-temen di dalam game Mobile Legends Buat kalian yang gak tau letaknya setelan itu ada disini ya temen-temen Di atas di dekat jaringan baterai ada mailbox Di situ juga ada icon setelan Jadi kalian klik aja ya temen-temen disitu icon setelannya Dan disini yang kalian harus lakukan adalah kalian atur grafisnya Buat HP kalian yang speknya rendah atau speknya menengah ke bawah Kalian gak usah so-soan pake graphic height Kalian atur aja sesuaiin dengan HP kalian Misalnya spek kalian minimum Kalian pake yang smooth juga gak apa-apa ya temen-temen Dan yang kalian lakukan berikutnya disini Kalian harus bersihkan sampah di HP kalian Apa namanya di game Mobile Legendsnya Dengan cara mengeklik deteksi jaringan ya temen-temen Disini ada opsi deteksi jaringan Jadi kalian klik aja deteksi jaringan Dan disini ada yang namanya bersihkan cace atau bersihkan cage Gimana sih cara bacanya saya gak tau Pokoknya kalian klik itu aja ya temen-temen Dan disini tab untuk membersihkan cace Disini gunanya untuk membersihkan-membersihkan data-data Misalnya game Mobile Legends ini habis update kan biasanya ada yang berubah Dan disitu pasti ada sampah-sampah atau data-data yang gak jelas Dan disini kalau misalnya kalian udah membersihkan sampah yang ada di dalam game Mobile Legends ini Kalian harus re-lock ya temen-temen Atau kalian keluar aplikasi Mobile Legendsnya Lalu kalian masuk lagi ke dalam Mobile Legendsnya Oke guys untuk tips yang selanjutnya masih ada di dalam game Mobile Legendsnya Jadi kalau misalnya kalian udah selesai membersihkan sampahnya Kalian udah selesai re-lock ya temen-temen Masuk lagi ke dalam game Mobile Legendsnya Disini kalian pergi ke pengaturan ya temen-temen Jadi tips yang ini masih ada di pengaturan Dan ada yang namanya pengaturan jaringan disini ya temen-temen Kalian langsung klik aja yang tulisan pengaturan jaringan itu Jadi disini kalau misalnya kalian memiliki wifi Kalian bisa aktifkan wifi dan paket data secara bersamaan Tentunya paket datanya harus sudah 4G ya temen-temen Dan disini kalau misalnya kalian sudah mengaktifkan itu Kalian harus mengaktifkan peningkatan jaringan di bawah ini Kalian bisa baca disini ya temen-temen Ada yang namanya peningkatan jaringan Fungsinya untuk apa namanya ya Misalnya wifi kalian lag Jadi dia itu mengambil jaringan dari paket data Begitu juga sebaliknya saat kalian bermain game Jadi kalian bisa aktifkan ini Kalau misalnya kalian memiliki wifi dan paketan secara bersamaan Kalian aktifkan ya temen-temen Lalu kalau udah kalian aktifkan menu yang ini ya temen-temen Pengaturan peningkatan jaringan ini Dan kalau misalnya kalian gak punya wifi Kalian gak usah risau Kalian juga masih ada speed mode di atas ini ya temen-temen Jadi kalian bisa aktifkan speed modenya aja Fungsinya apa Sama fungsinya untuk mempercepat jaringan juga Di saat kalian bermain Mobile Legends Tetapi bedanya disini Kalian memakan paket data yang cukup besar Untuk melancarkan jaringan saat kalian bermain game Mobile Legends ini ya temen-temen Oke guys mungkin cukup sekian aja videonya Semoga bermanfaat Kalau kalian yang suka konten-konten kayak gini Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah video ini Like kalau kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya See ya